Terima kasih sudah berkunjung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya. Buka halaman 17, halaman 17, kemudian dari tengah tarik sedikit ke bawah itu yang bintang, tanda bintang, dari tengah tarik sedikit ke bawah sebelah kiri ada bintang, atau kalau hitung dari bawah baris keempat belas. Halaman 17, baris keempat belas dari bawah, atau dari tengah tarik sendiri ada tanda bintang itu, kita mulai dari wa'amah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 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 Pengurus, segenap pengurus, khususnya adalah Al-Ustaz Al-Hajj Saiful Hidayat, Al-Ustaz Al-Hajj Mahfub, para asati, ustazat, serta orang-orang tua kami yang kami muliakan. Pada pagi ini, kembali Allah SWT mempertemukan di masjid yang mulia ini, setelah lama kita tidak berjumpa di forum ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu kembali. Salawat serta salam, semoga tetap terlimpah kehadirat tunjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Hadirat, terima kasih Allah. Baiklah kita akan kembali membicarakan kitab An-Naswa'i Ad-Diniyah. Yang kita sekarang sudah memasuki halaman yang ke-17 selanjutan dari sebelum Ramadan. Ini ada tandanya di sini, ya ini tadi pada baris ke-14 dari bawah atau dari tengah, tarik ke kiri itu, ada bintang. Kita mulai wa'amma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Dan ada pun berhujjah Berargumentasi Atau beralasan Di dalam pikiran Ketentuan Allah SWT Ada pun berhujjah Berargumentasi Bilkodari Dengan kodar Takdir Yang setan itu Biasanya Berjalan Atau mengalir setan itu Yang terlaknat Terhadap lidah Sebahagian besar Dari Orang-orang Islam secara umum Fafihi khotorun kabirun Maka padanya Di dalam ikhtijah tersebut Ada khotorun kabirun Bahaya yang besar Kekhawatiran yang besar Kan banyak orang berhujjah Kan banyak orang berhujjah Begitu Kan ini begini Jadi preman Karena mudah ketentuan Allah Begitulah Tidak takdir Allah Ini tidak bisa diterima Hujjah Seperti begini Atau sebaliknya Orang-orang mutazilah Bahwa Ya harus Kalau saya kerja kebaikan Allah harus memasukkan saya Ke dalam sorga Tidak bisa juga Jadi Kita berkaitan dengan Masalah kadar ini Adalah Antara Khodariyah Dan mu'tazilah Gak khodariyah Seperti Daun tertiup angin Kemana aja Ngikutin Udah begitu Begitu Atau seperti Tadi mu'tazilah Tidak juga Jadi Kalau ada pemikiran Ya Berkaitan dengan Masalah takdir ini Yang biasanya Memang setan itu Pandai Ya Untuk masuk Di dalam diri kita Tadi Yajri Hu Assyaitan La'in Ya Di sebagian Orang-orang Islam Secara umum Itu berfikirnya Kayak begitu Ini adalah Khotorun Kabir Yakni Kekhawatiran Yang besar Bahaya Yang besar Wah Dan dia itu Adalah Anna Ahadahum Bahwasannya Salah seorang Dari mereka Dari kaum muslimin Secara umum Idha Kilalahu Apabila Dikatakan Kepadanya Wa Khod Taroka Ba'dal Wajibati Au Fi'la Ba'dil Muharramati Lima Fa'alta Dhalika Wa Kholabta Amrullahi Wa Amr Rasulih Jadi Salah seorang Di antara mereka Kaum muslimin Secara umum Apabila Dikatakan Kepadanya Dan sungguh Dia telah Meninggalkan Sebahagian Kewajiban Atau Mengerjakan Sebagian Hal-hal Yang diharamkan Mengapa Engkau Kerjakan Yang demikian Itu Dan Engkau Bertentangan Dengan Apa yang Diperintahkan Oleh Allah Dan Rasulnya Fayaqulu Maka Dia Menjawab Maka Jawabannya Adalah Yang demikian Itu Tadi Saya meninggalkan Kewajiban Ya Kemudian Saya Mengerjakan Sebahagian Dari hal-hal Yang diharamkan Itu Karena Memang Allah Sudah Menakdirkan Kayak Begitu Kalau Saya Ini Pemabuk Ya Penzina Kemudian Juga Penjudi Itu memang Sudah ketentuan Allah Kayak Begitu Kata dia Atau Termasuk Dia melakukan Sesuatu Itu Sudah Ditakdirkan Sudah Ditentukan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhadap Diriku Sudah Sudah Ditentukan Yang demikian Itu Dan Sudah Sudah Tertulis Dan Sudah Sudah Ketentuan Yang Pasti Dan Dia Itu Beralasan Yang demikian Itu Nafsahu Terhadap Dirinya Berhunjah Artinya Jadi Pikiran Pikiran Seperti itu Harus Dihilangkan Di dalam Diri Kita Apa Namanya Susah Tidak Memandalkan Kepada Susahan Kita Kita harus Berusaha Kan Di dalam Faham Faham Mahlus Nah Wajam Ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Menerima Ketentuan Allah Tetapi Setelah Kita Ada Al-Kasab Al-Kasab Itu Usaha Ikhtiar Itu Wajib Mengenai Akhir Dari Perjalanan Kehidupan Kita Masuk Sorga Atau Masuk Neraka Itu Ketentuan Allah Itu Ketentuan Allah Terhadap Diri Kita Tetapi Kan Kita Tidak Tahu Ujung Dari Kehidupan Kita Makanya Kita Wajib Untuk Berusaha Wajib Untuk Melakukan Hal-hal Untuk Mendatangkan Ridha Allah Untuk Mendapatkan Sorganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Kita Menyerah Begitu Aja Jadi Harus Usaha Apa Sajalah Ini Pemahaman Yang Benar Dan Dia Menghilangkan Mengangkat Kesulitan Darinya Kegama Bursaha Dan Dia Berhujah Al-Allah Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu adalah Ada Hujah Al-Hujah Al-Bali Ya Ini Alasan Yang Mendalam Ala Jami'i Kholkihi Terhadap Semua Makhluknya Fikul Lihalin Pada Setiap Keadaan Dia Dia Tidak Ditanya Terhadap Apa Yang Dia Kerjakan Wahum Yus'aluna Dan Mereka Ditanya Layas Allah Tidak Menanyakan Am Seseorang Tidak Menanyakan Am Apa Yang Dikerjakan Oleh Allah Wahum Yus'aluna Dan Mereka Ditanyakan Sedangkan Mereka Dipertanyakan Dia Tidak Ditanya Terhadap Apa Yang Dia Kerjakan Dan Mereka Itu Justru Yang Akan Ditanya Maka Aku Katakan Kata Pengarang Inna Qawla Al-As Sesungguhnya Ucapan Orang Yang Maksiat Ini Tadi Jawaban Berhujah Kayak Begitu Hatha Inna Qawla Al-As Hatha A'zom Min Maksiatih Itu Lebih Besar Daripada Perbuatan Maksiatnya Jadi Perbuatan Maksiat Itu Dosa Tetapi Kemudian Menganggap Bahwasannya Itu Ketentuan Allah Sudah Ditakdirkan Oleh Allah Lebih Dosa Lagi Al-As Al-As Maksiatih Dan Dan Lebih Banyak Bahayanya Alayhi Kepadanya Fidunyahu Di dunianya Wa Akhiratahu Fidunyahu Wa Akhiratihi Di Dunia Dan Di Akhirat Jadi Dunia Itu Yang Gak Maju Maju Kalau Cuma Berfikir Kayak Begitu Ini Udah Begini Ketentuan Allah Saya Miskin Ketentuan Allah Gak 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 Bahaya Buat Dunianya Lebih Lebih Di Akhirat Tadi Yang Dikatakan Bahwasannya Itu Perbuatan Maksiatnya Itu Tadi Lebih Besar Pengakuan Itu Tadi Lebih Besar Dari Maksiat Yang Dia Lakukan Karena Dia Berkeyakinan Semua Apa Saja Pokoknya Udah Terima Begitu Aja Kagak Ada Usaha Usaha Dan Ini Tidak Boleh Kita Harus Berusaha Berikhtiar Melakukan Hal-hal Yang Terbaik Buat Kita Buat Kehidupan Kita Allah Sesungguhnya Allah Tidak Mengubah Satu Masyarakat Sehingga Mereka Mengubah Apa Yang Ada Di Dalam Diri Mereka Sendiri Jadi Tidak Menyerah Kalau Bodoh Yang Muda Bodoh Enggak Harus Berubah Dari Diri Kita Harus Berusaha Lian Lianal Karena Sesungguhnya Arti Hadihil Makolah Ucapan Ini Tadi Berhujah Dia Ngatakan Bahwasannya Indah Ketentuan Allah Kayak Begini Saya Udah Karena Dia Dia Tidak Takdir Takdir Lihat Baginya Itu Perbuatan Dan Dia Tidak Melihat Dia Dipaksa Terpaksa Laisalahu Ikhtiarun Tidak Ada Pilihan Usaha Walau Kudratun Dan Kemampuan Wahada Dan Inilah Hua Adalah Bi Aynihi Ya Dan Ini Adalah Bi Aynihi Dengan Apa Namanya Aynihi Bendanya Madhabul Jabariyah Ini Adalah Madhab Jabariyah Kodariyah Jabariyah Ini Ini Adalah Pendapat Jabariyah Ada Kelompok Di Dalam Pecahan Islam Itu Ada Jabariyah Ada Muhtazilah Ada Kodariyah Ada Siah Yang Semuanya Itu Adalah Mereka Disebutkan Dalam Hadis Min Ahlin Nar Termasuk Adalah Ahlin Rakak Dari 73 Sataftariku Ummati Ila Salatin Wasama'ina Fir Kotan Akan Terpecah Umat Menjadi 73 Golongan Kemudian Satu Di dalam Sorga Selebihnya Masuk Dalam Meraka Itulah Tadi Kelompok-kelompok Mutazilah Jabariyah Khawarij Apalagi Itu Banyaknya Jadi Hati-hati Jangan Sampai Kita Keluar Dari Bingkai Ahlu Sunnah Wal Jamaah Karena Al-fikroh An-Najiyah Fikroh Yang Selamat Yang Akan Masuk Sorga Itu Adalah Fikroh Yang Ahlu Sunnah Wal Jamaah Mengikuti Sunnah Nabi Kemudian Mengikuti Juga Farah Sahabat Apa yang Sudah kita Pahamilah Selama Ini Jangan Sampai Keluar Jangan Jangan Nyebrang Ke Siah Pengaruh Kita Jadi Siah Jangan Nyebrang Ke Mu'tazilah Atau Ke Khawarij Yang Sering Menyalahkan Orang Bahkan Menghalalkan Darah Saudaranya Kau Muslimin Bahkan Di dalam Paham Yang Benar Saja Ahlu Sunnah Wal Jamaah Kalau Kita Menyimpang Yang Raka Juga Tetapi Masih Ada Harapan Akan Masuk Sorga Nanti Ujung Hujung Nya Halusun Nawal Jamaah Itu Ada Apa Namanya Cerita Zaman Tabi Di Abad Ketujuh Hijriah Ada Seorang Yang Dia Ahli Dalam Berperang Dia Yang Membunuh Orang Orang Romawi Mengantarkan Orang Romawi Nasrani Kristen Masuk Dalam Raka Dia Bunuh Dan Dia Apal Quran Apal Quran Ahli Ibadah Eh Pada Suatu Saat Menghadapi Bangsa Romawi Itu Dia Melihat Ada Seorang Wanita Cantik Betul Kemudian Tergelitik Hatinya Sampai Kemudian Dia Menuliskan Surat Kepada Wanita Tersebut Bagaimana Bisa Memiliki Kamu Yaudah Gampang Kata Wanita Itu Kalau Memiliki Saya Masuk Kedalam Agama Saya Murta Dribda Eh Dia Mau Dipindah Akhir Dari Hapalan Al-Quran Itu Yang Dingat Cuma Dua Ayat Berkaitan Dengan Masalah Siksa Orang Orang Kafir Mati Dalam Kekafiran Murta Padahal Tadi Tidak Benar Ahli Jihad Luar Biasa Ini Kita Khawatirkan Ada Lagi Di Zaman Nabi Itu Kan Ada Seorang Yang Ikut Berperang Kemudian Merasa Sakit Terkena Senjata Tidak Sabar Digorok Lehernya Sendiri Dengan Pisau Mati Bunuh Diri Bukan Mati Jihad Dan Banyak Ini Kalau Kita Baca Ada Buku Judulnya Su'ul Khotimah Orang Orang Yang Tadinya Termasuk Bersama Dengan Rasul Bahkan Ada Pencatat Wahyu Mati Dalam Keadaan Su'ul Khotimah Ini Yang Kita Khawatirkan Kita Ngeri Makin Hati-hati Apalagi Sudah Usia-usia Kita Di Ujung Banyak Banyak Minta Jadi Banyak Minta Supaya Husnul Khotimah Sebab Kita Tidak Tahu Perjalanan Kedua Orang Orang Yang Mendahul Kita Sudah Enak Mereka Menang Mati Meninggal Dalam Keadaan Islam Kita Kan Kita Tidak Tahu Kita Perlu Banyak Jadi Kembali Dari Kelompok 73 Itu Yang Kelompok Yang Masuk Sorga Cuma Satu Kelompok Itulah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Dan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Juga Jangan Kita Mengklaim Cuma Kita Saja Kelompok Kita Saja Jamaah Kita Saja Maksid Kita Saja Kebangetan Legah Sorga Kalau Buat Kita Saja Jadi Banyak Ahlu Sunnah Wal Jamaah Itu Berbagai Negara Juga Banyak Jangan Kita Cuma Mengklaim Menyatakan Diri Kita Saja Yang Pasti Adalah Kata Nabi Ma'ana Aleyhi Washabi Orang Yang Ada Di Atasku Dan Juga Para Sahabat Jadi Orang Yang Mengikuti Aku Dan Mengikuti Sahabat Itu Adalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Kemudian Mengenai Praktek Ritual Apa Yang Kita Lakukan Itu Termasuk Adalah Dari Bagian Ahlu Sunnah Wal Jamaah Dan Di Luar Itu Jangan Kita Klaim Juga Orang Bukan Ahlu Sunnah Jamaah Berarti Kalau Kita Nyatakan Bukan Ahlu Sunnah Jamaah Dia Termasuk Adalah Min Ahlin Nar Termasuk Adalah Ahlin Raka Jangan Kita Di Indonesia Itu Ada Organisasi Nahdot Ulama Ada Muhammadiyah Ada Versis Ada Al Wasliyah Atau Kelompok Kita Dari Dulu Al Wasliyah Kemudian Ada Al Irsyad Itu Organisasi Semuanya Ahlu Sunnah Jamaah Semuanya Ahlu Sunnah Jamaah Kalau Dulu Saya ingat Masih Kecil Itu Selain NU Bukan Ahlu Sunnah Jamaah Kacau Kalau Kita Berpikir Kayak Begitu Sayang Banget Kita Menyatakan Berarti Muhammadiyah Versis Al Irsyad Al Wasliyah Berarti Tidak Selamat Cuma Kita Selamat Jadi Bukan Dimiliki Oleh Sekelompok Orang Jamaah Saja Tetapi Adalah Dimiliki Juga Oleh Yang Lain Sekalipun Teknis Ibadahnya Itu Agak Berbeda Tetapi Kemudian Akidahnya Itu Adalah Sama Kalau Siah Akidahnya Beda Rukun Iman Juga Ada Tambahan Al-Quran Juga Dia Cuma Sementara Mengakui Al-Quran Yang Sekarang Dia Punya Al-Quran Nanti Katanya Dibawa oleh Imamnya Ini kan Gagak Bener Seperti Ini Baik Kita Kembali Melihat Pada Saat Tadi Bahwasannya Dia Bertobat Kemudian Dia Melihat Bahwasannya Dirinya Itu Dipaksa Mungkin Tidak Ada Pilihan Mereka Mereka Adalah Firqqq Lompok Lompok Minal Mubetadiin Dari Orang-orang Yang Suka Melaksanakan Bid'ah Fiddini Di Dalam Agama Dan Mereka Mengatakan Biadamil Ikhtiar Tidak Ada Pilihan Udah Begitu Ya Begitu Enggak Ada Pilihan Di Kelompok Mubetadiin Namanya Tapi Bukan Mubetadiin Yang Sering Kita Disebutkan Bid'ah Bukan Bid'ah Bid'ah Bukan Seperti Itu Yang Nam Bid'ah Itu Muhtas Sesuatu Hal Yang Baru Yang Tidak Dilakukan Oleh Rasul Yang Tidak Dilakukan Oleh Rasul Itu Nabi Mengada Membuat Suatu Hal Yang Tidak Ada Contohnya Kita Kan Semua Ada Contohnya Dalam Arti Memahami Islam Secara Komprehensif Mendalam Jangan Kemudian Yang Secara Terlihat Apa Saja Yang Nabi Tidak Laksanakan Itu Bid'ah Ya Banyak Banget Kita Ini Saudara Kita Yang Sering Kita Sayangkan Dan Kita Tidak Mengeluarkan Mereka Dari Ahlu Sunnah Ahlu Sunnah Wahabi Salafi Itu Ahlu Sunnah Itu Kan Tidak Mungkin Allah Menyerahkan Ka'bah Baitullah Mekah Dan Madinah Kepada Orang Orang Yang Memang Mereka Itu Bukan Dari Kelompok Ahlu Sunnah Tidak Mungkin Jadi Walaupun Tingkah Laku Mereka Menyerang Kita Ya Biarin Aja Tapi Jangan Kemudian Kita Menyatakan Mereka Bukan Ahlu Sunnah Jama'ah Baik Ya Berbeda Dengan Apa Yang Diucapkan Oleh Muta Zila Mereka Juga Termasuk Kelompok Yang Lain Dari Ahli Bid'ah Karena Mereka Itu Apa Namanya Memastikan Atau Bahkan Mewajibkan Memaksa Allah Untuk Bagaimana Memasukkan Mereka Kedalam Surga Karena Mereka Sudah Melakukan Kebaikan Ya Tidak Bisa Atau Termasuk Adalah Apa Namanya Ada Paham Mereka Itu Yang Berbeda Sekali Dengan Ahli Sunnah Jamaah Karena Mereka Mengandalkan Otak Pemikiran Mereka Lebih Kepada Otak Pemikiran Tidak Menyerahkan Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah Wa mu'atakidu Ahlil Hakki Was-Sunnah Dan Keyakinan Ahlil Hak Ahli Kebenaran Was-Sunnah Wal-Jamaah Sunnah Wal-Jamaah Wasato Bainah Hatayni Al-Firqotayni Itu Itu ada Di antara Ya Dua Pendapat Yang Berbeda Tersebut Jabariah Dan Mu'tazilah Kalau Jabariah Itu Menyerah Kalau Mu'tazilah Itu Memaksakan Gitu kan Dan Dia itu Sebagaimana Dikemukakan Oleh Sebagian Ulama Khorijun Mimbaini Farsin Wadamin Yang Keluar Dari Fars itu Kotoran Wadamin Dan Darah Labanan Yang Susu Kholison Yang Murni Yang Enak Untuk Diminum Jadi Antara Tadi Ada Kotoran Kemudian Darah Itu Di Tengah Tengahnya Ada Labanan Kholison Dan Ahlus Sunnah Waljamah Itu Dibaratkan Adalah Labanan Kholison Dari Dua Tadi Firquh Jabariah Dan Mu'tazilah Wa Mu'takidu Ahli Sunnah Dan Akidah Ahli Sunnah Ja'alan Allah Minhum Mudah Mudah Allah Menjadikan Kita Dari Kalangan Ahlus Sunnah Al-Jamaah Ini Selingan Jumlah Doa Namanya Anahu Ya Bahwasannya Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Menurut Pandangan Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Ya Mudah Dan Allah Menjadikan Kita Termasuk Gulah Sunnah Jamaah Tidaklah Yang Ada Baik Yang Kecil Ataupun Yang Besar Kecuali Adalah Sudah Berdasarkan Ketentuan Allah Subhanahu Kehendak Kehendak Irodat Allah Dan Juga Kudrat Allah Kemampuan Allah Dan Hanya Saja Hamba Itu Dan Perbuatan Hamba Itu Baik Dan Buruknya Yang Yutolabuna Mereka Meminta Diri Mereka Sendiri Ini Al-Salah Jangan Diri Kita Setelah Kita Yakini Bahwasannya Semua Yang Besar Yang Kecil Baik Atau Buruk Adalah Ketentuan Allah Subhanahu Wata'ala Makhluk Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Kita Yang penting Adalah Bagaimana Kita Memaksa Meminta Diri Kita Anfusahum Bimtisa Li Awamir Lahi Dengan Melaksanakan Perintah Allah Kullal Muta Labati Dengan Sesungguh Sungguhnya Tuntutan Dan Tidak Meringankan Laha Fitar Kishayin Minha Meninggalkan Darinya Dan Kemudian Mereka Membawanya Untuk Meninggalkan Larangan Oleh Tinabi Dan Juga Untuk Menjauhkan Roksan Terutama Kalau Mereka Terjatuh Darinya Badiru Mereka Segera Ila Bitaubati Wal Istighfar Dengan Taubat Kepada Allah Dan Istighfar Jadi Kalaupun Terjatuh Kepada Hal-hal Yang Diharamkan Wala Allah Ya Buru-buru Bertobat Kita Enggak Begitu Aja Kemudian Melakukan Lagi Melakukan Lagi Ya Udah Begitulah Emang Saya Sudah Tentukan Kali Ya Bakal Masuk Neraka Udah Sekarang Di Dunia Saya Berbuat Maksiyar Ya Memang Ketentuan Allah Begitu Yang Seharusnya Adalah Ya Kita Tadi Memaksakan Diri Kita Itu Ya Untuk Mengubah Apa yang Ada Di Dalam Diri Kita Kemudian Pada Saat Kita Terjatuh Melakukan Perbuatan Masyid Kita Segera Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Lebih-lebih Pada Saat Ini Kita Sudah Memasuki Yang Namanya Arbatun Hurum Dul Qadda Dul Hijjah Muharram Ini Tiga Bulan Berturut-turut Bulan Haram Bulan Haram Itu Adalah Waktunya Kata Nabi Menyesali Dari Apa yang Sudah Terlanjur Berlalu Dari Dosa-dosa Jadi Apa yang Pernah Kita Lakukan Dari Perbuatan Dosa Itu Ya Kita Banyak-banyak Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Termasuk Adalah Mengapa Jangan Kalian Menganiaya Diri Kalian Pada Bulan Bulan Tersebut Bulan Haram Bulan Dul Qadda Dul Hijjah Muharram Nanti Menjelang Ramadan Rojab Empat Bulan Itu Janganlah Kalian Menganiaya Dengan Melakukan Perbuatan Masyiat Mengapa Karena Dosanya Jauh Lebih besar Dibandingkan Dengan Bulan Bulan Yang Lain Kalau Kemudian Kita Terjatuh Segera Kita Bertobat Kepada Allah Waktunya Kita Anadam Yang Menyesali Masa Lalu Kita Yang Banyak Kita Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Menyimpang Dan Kemudian Juga Nabi Menyebutkan Wadkuru Kholi Kul'ana Banyak Banyak Kita Ingat Allah Banyak Banyak Kita Melakukan Ketoatan Kepada Allah Setelah Kita Sadar Bahwasanya Kita Banyak Dosa Lakukan Perbuatan Perbuatan Kebaikan Dan Termasuk Adalah Kita Hadir Duduk Etikat Di masjid Ini adalah Bagian Dari Perbuatan Kebaikan Solat Subuh Kita rangkaikan Dengan Taklim Kemudian Juga Solat Subuh Setelah Itu Kita Taklim Termasuk Kita Zikir Ini Taklim Ini Setelah Itu Kita Rangkaikan Dengan Solat Sunnah Isrok Ini Kita Mendapatkan Fahlah Haji Umrah Secara Sempurna Disamping Menuntut Ilmunya Juga Ganjarannya Cukup Besar Maka Untuk Menutupi Kekurangan Kita Dosa-dosa Kita Di masa Yang Lalu Ya Banyak Berzikir Ingat Kepada Allah Banyak Banyak Mengikuti Taklim Dimana Saja Kita Ikuti Pengajian Karena Pengajian Itu Pahalanya Luar Biasa Termasuk Nanti Kita Rekaikan Dengan Sunnah Isrok Jadi Tinggal Kira-kira 10 Menit Lagi Kita Laksanakan Kalau 52 Apa Hari Ini Dan Lewatkan Betul Jadi Memang Sunnah Isrok Itu Jangan Langsung Tid Kemudian Kita Laksanakan Kata Ulama Mohon Maaf Yang Lalu Kalau Saya Kemudian Karena Ada Semu Berdapat Viki Satu Yang Menyatakan Boleh Langsung Dilaksanakan Selebihnya Begitu Lihat Memang Belum Boleh Karena Masih Jatuh Waktu Haram Untuk Melaksanakan Sholat Sunnah Jadi Kalau Kata Sada Di Hidayat Itu Satu Setengah Jam Kalau Sekarang 38 Kira-kira Satu Setengah Jam Itu Kira-kira Jam 6 8 8 Kali Gitu Lihat Nanti Kalau Dia Berbunyi Tunggu 10 Menit Lagi Makanya Begitu Dia Berbunyi Kalau Ada Hal-hal Yang Perbincangkan Kita Perbincangkan Dulu Kira-kira 10 Menit Baru Kita Tutup Baru Kita Sholat Sunnah Israel Ini Pahalanya Luar Biasa Kalau Dia Melalaikan Terhadap Sesuatu Dari hal-hal Yang Diperintahkan Maka Mereka Segera Untuk Mengkodohnya Dan Dia Bertobat Mintar Kihik Karena Meninggalkannya Jadi Kalau Dia Melalaikan Satu Hal Yang Sifatnya Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Wajib Terutama Mereka Segera Untuk Mengkodoh Menggantinya Atau Termasuk Kalau Kita Meninggalkan Hal-hal Yang Sifatnya Ya Perintah Walaupun Sunnah Kita Melalaikan Waktu Kita Kesempatan Kita Kita Banyak Banyak Kembali Tadi Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tidak Mereka Berhujjah Untuk Diri Mereka Terhadap Allah Selama Lamanya Dan Jangan Beralasan Jangan Beralasan Dengan Sebab Bahwasannya Memang Ya Ketentuan Allah Sudah Begitu Dan Jangan Mereka Meruh Seringankan Fidhalika Berkaitan Tersebut Li'ahadin Pada Seorang Li'anfa Inna Allaha Ta'ala Wasaf Adha A'daihi Fi Kitabihi Bil Ihtijaji Bil Masyiati Ya Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mensipatkan Sebahagian Musuh Musuhnya Itu Di Dalam Al-Quran Dengan Hujah Ya Bil-ihtijad Bil-bishahwah Bil- Bil- Masy'ah Ya Berhujah Terhadap Pendak Allah Kemudian Mereka Mengingkari Hal tersebut Jadi Melawan Melawan Takdir Tidak Mau Mengikuti Apa Adanya Baik Barangkali Kita tinggal Tunggu 10 menit Berikutnya Ada hal Yang perlu Diperbincangkan Kami Persilahkan Nanti Baru Kita Lanjutkan Dan Allah Menghinakan Mereka Karena Berhujah Seperti itu Tadi Baik ada Yang perlu Perbincangan Silahkan Tidak Ada Iya silahkan Kita tahu Di belakangan Banyak-banyak Sebagian Dari saudara Kita Yang pemikirannya Sudah Menyipang Ada Istilah Yang laris Lurus Sama Yang laris Lurus Bagaimana Menikapinya Kedua Mengenai Adi Dari Tidak Ada Saudara Kita Yang Aku Harus Menawal Jangan Juga Tapi Dari Seki Memahaman Adi Danya Memahami Tawin Allah Itu Berbeda Dengan Kita Biasa Dikenal Dari Wujud Dan sebagainya Dengan Maka Mereka Dengan Sifat Tiga Apakah Mereka Termasuk Alus Yang Kata Koneka Sesuai Dengan Alus Ya Pertama Adalah Kita Tahu Bahwa Nahdotul Ulama Itu Adalah Dari Namanya Nahdoh Nahdoh Itu Bangkit Nahdotul Ulama Kebangkitan Ulama Dan Mereka Adalah Kumpulan Ulama Kalau Kemudian Ada Kasus Barangkali Kadar Dari NU Yang Kemudian Mengotori Ya citra Ya NU Tersebut Kita Tidak Ikut-ikutan Artinya Dengan Sebab Ada Apa Apa Namanya Hal-hal Yang Sedikit Kurang Kemudian Kita Pukul Rata Aja Tidak Benar Kalau Gitu Jangan Jangan Mengatakan Seperti Itu Tetap Rawasannya Mereka Itu Sudah Berjasa Sudah Banyak Yang Dilakukan Untuk Agama Ini Gitu Jadi Kita Menyikapinya Ya Itu Cuma Kasus Aja Yang Memang Mereka Perlu Diluruskan Kan Juga Ada Dari NU Yang Garis Lurus Sudah Sering Mengatakan Bahwasannya Memang Ada Yang Seperti Itu Dan Mereka Tegur Tapi Ditegur Begitu Juga Terserah Mereka Ada Urusannya Tegur Tapi Jangan Kemudian Kita Mengambil Mengeneralisasi Mengambil Apa Bahwasannya Kalau Gitu NU Sudah Rusak Jangan Jadi Masih Ada Yang Hanif Yang Lurus Lurus Masih Banyak Yang Lurus Orang Tua Kita Masih Banyak Kemudian Yang Kedua Bahwa Kaitannya Dengan Masalah Akidah Ini Kita Biasakan Akidatul Awam Itu Sifat Dua Fuluh Itu Memang Akidah Yang Kita Pahami Tetapi Kemudian Ada Tetangga Sebelah Kita Itu Yang Sering Bahwasannya Mengatakan Bahwasannya Itu adalah Tidak Ada Sebutkan Mereka Benci Sekali Terhadap Lompok As'ariyah Al-Maturidiyah Mereka Tidak Mau Jadi Mereka Menyalahkan Membidahkan Wujud Wujud Kidam Bapak Itu Widah Tidak Ada Di Batis Batasi Seperti Itu Yang Mereka Lakukan Adalah Dengan Trilogi Dalam Dakwah Mereka Yang Sebenarnya Buatan Mereka Juga Tauhid Rububia Tauhid Uluhia Tauhid Asma Wasifat Itu Sebenarnya Tidak Ada Masalah Isilah Isilah Itu Saya Mengajar Buku Mereka Saya Ambil Enak Penyajian Sistematis Tapi Tidak Kemudian Untuk Menyalahkan Orang Mengkafirkan Orang Atau Membidahkan Orang Tidak Selain Dari Apa Yang Mereka Lakukan Mereka Begitu Udah Salah Tidak Bisa Bagaimana Mereka Apakah Termasuk Dalam Ahlus Sunnah Waljamaah Mereka Mengaku Ahlus Sunnah Waljamaah Dan Tadi Yang saya Sebutkan Bawasanya Jangan Kita Menyatakan Mereka Itu Bukan Ahlus Sunnah Waljamaah Karena Kalau Kita Menyatakan Mereka Bukan Ahlus Sunnah Waljamaah Kita Pergi Haji Kita Umroh Dan Mereka Itu Yang Menguasai Saudi Wahabi Itu Menguasai Saudi Anak Buahnya Di Indonesia Salafi Yang muda Muda Jadi Ya Kalau Kemudian Kita Berpemahaman Bahwasanya Mereka Salah Sesat Itu Kita Solat Di belakang Mereka Kaga Sah Karena Kita Menyatakan Mereka Sesat Jadi Kalau Itu Dan Juga Memang Bukan Wenang Kita Untuk Menyesatkan Karena Mereka Masih Mengikuti Nabi Dan Para Sahabat Kalau Ngambil Garis Secara Umum Tadi Jadi Kata Nabi Pada Saat Nanti Kalian Melihat Ada Banyak Perpecahan Perbedaan Pendapat Maka Berpegang Tegullah Kepada Sunnah Dan Sunnah Kulafak Rasidin Mereka Mengikuti Kulafak Rasidin Jadi Begitu Cuma Memang Mereka Kebangetan Keras Dalam Berdakwah Sehingga Untuk Orang Indonesia Ada Tabrak Tabrak Sini Akhirnya Kita Jadi Tidak Simpati Terhadap Mereka Tapi Kita Tidak Boleh Mengklaim Kalau Masalah Perbedaan Dari dulu NU Dengan Muhammad Juga Beda Beda Dari segi Ibadah Apalagi Dengan Versis Beda Tapi Kita Bisa Damai Biasa Biasanya Wala Dulu Bertentangan Cukup Tajam Tapi Kemudian Sekarang Lama-lama Ya Reda Nah Ini Yang Artinya Biarlah Mereka Itu Seperti Itu Tetapi Kita Menyikapinya Itu Dengan Yang Sudah Kita Pahami Yang Kita Pelajari Kaitannya Dengan Masalah Ya Sifat 20 Ya Itu Kemudian Terus Kita Dalami Dan Kita Kaji Kaji Lagi Kita Baca Lagi Berkaitan Al-lama Tersebut Dan Kita Tidak Menyatakan Mereka Itu Bukan Ahlus Sunawal Jamaah Walaupun Barangkali Sebagian Yang Saya Ucapkan Ini Ada Orang Yang Tidak Setuju Bahkan Barangkali Adalah Termasuk Tokoh Tokoh Kita Tidak Saya Kalau Saya Menganggap Terserah Saya Menganggap Tetap Mereka Halus Sunawal Jamaah Walaupun Kelakuan Mereka Seperti Itu Karena Tadi Saya Katakan Kalau Kita Haji Umrah Kita Tidak Tiasah Berarti Atau Kalau Kita Menyatakan Itu Berarti Masa Allah Menyerahkan Haramain Mekah Dan Madinah Kepada Orang Orang Yang Sesat Mereka Juga Ahli Al-Quran Jadi Beginilah Kesimpulannya Di Bagian Akhir Kehidupan Banyak Orang Orang Tua Kita Dari Kalangan Kita Nadin Yang Mati Kita Lihat Sendiri Dalam Keadaan Husnul Khotimah Jadi Matinya Dengan Menyebutkan La Ilah Allah Ada Yang Sedang Sholat Ada Yang Sedang Ini Menandakan Saya Paham Kita Benar Dan Mereka Juga Begitu Juga Kematian Mereka Juga Banyak Yang Begitu Kelompok Muhammad Dia Juga Banyak Yang Kematian Itu Baik Baik Berarti Kan Benar Semua Kalau Begini Lihat Bagian Kesimpulan Bagian Akhir Kehidupan Kematian Baik Banyak Kelompok Itu Yang Kematian Baik Di Bagian Kematian Akhir Sehingga Kita Tidak Saling Menyalahkan Ini Barangkali Yang Perlu Kita Sikapi Baik Itu Barangkali Yang Bisa Kita Perbincangkan Mudah Mudah Waistoghfirullah Anadhim Le Walaikum Wa Lisi Al-Muslim 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 Al-Qashtofiru Inna Al-Ghafur Rahim Al-Fatiha Al-Fatiha Bismillah Bismillah Al-Rahman Al-Rahim Al-Rahman Al-Rahman Al-Rahim Maliki Yawm Al-Din Iyakin Al-Mud Al-Iyakin Nasta'in Ihlin Al-Sirat Al-Mustaquil Sirat Al-Ladhin Al-Nand Al-Ali Al-Ali Al-Dam Al-Adhah Al-Lin Bismillah Al-Rahman Al-Rahim Al-Hand Al-Rahman 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 Allahumma Salim Allahumma Salim Allahumma Salim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam Salatahu wa salam antu afina min jami'al asqam Allahumma salli wa salim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Thaqalain salatahu wa salam antu sahilu lani Allah ziyaratal haramain makkatal muqarrama wal madinatil munawara thumma al-auda wal-auda wal-auda ilal haramain birahmatika ya haman rahmin Allahumma ja'alam hajjan maburura wa sa'yan mashkura wa zamban ma'ufura wa amal ma'pula wa tijaratan lantabur ya alimama fi sudur akhrijna min al-dulumati ilan nur Allahumma salli wa salim ala Sayyidina Muhammadin Nabi Rahmah salatahu wa salam anta jaluna husna al-khatimah waqtimlana ya Allah bihusni al-khatimah walataktimlana bisu'il khatimah Allahumma jalindan tihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadin Rasulullah wa antara din anna ya Allah ya Rabbil Alamin Allahumma salli wa salim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Musalim salatahu wa salaman tudakiduna fi ibadika salihin Rabbana la tuzikulubana ba'adidha daytana wabdana min ladunka rahma innakanta al-wahab Rabbana habdana min azwajina dhuryatina qur'ata'ayn wa jalil lutaqina imamah Rabbana taqabbal minna innakanta sumil alim wa tiba'adayna innakanta ta'adur rahim Rabbana ayatina fi dunya hasana fi al-akhirati hasana tawakina al-da banar sallallahu alayhi wa sallam wa alhamdulillah rabbil alameen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rabbil alayhi wa sallam